Bisnis skincare atau perawatan wajah kini menjadi salah satu peluang usaha yang sangat menjanjikan. Melati, salah seorang distributor produk skincare bernama Probeauty, berhasil meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya dari bisnis tersebut. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan juga mencari media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Udina pamit undur diri, sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Memulai bisnis skincare secara online di tahun 2015 dengan memanfaatkan sosial media yakni Facebook untuk memasarkan produk skincare yang meliputi perawatan wajah, perawatan rambut, dan serta perawatan tubuh menjadi awal perjalanan bisnis dari seorang melati. Ketekunan serta konsistensi dalam berbisnis selama 8 tahun, membawa dirinya berhasil menjadi distributor skincare produk Pro Beauty dan menghasilkan omset puluhan juta di setiap bulannya. Hingga saat ini dirinya telah memiliki 50 agen dan 100 reseller yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Campi. Mula pertama kita bisnisnya online ya, di tahun 2015. Jadi kita di 2015 itu dengan modal awal minim ya, modal awal minim 2 juta cuman. Dan kita iseng di sosmed, di Facebook gitu kan. Jadi dulunya kita cuman punya Facebook doang dan kita iklan di situ terus. Untuk peluang bisnis skincare ini lumayan banget ya, apalagi buat ibu-ibu rumah tangga. Karena jaringan saya itu kebanyakan ibu rumah tangga. Itu membantu banget. Jadi nggak repot, ibaratnya kerja harus keluar rumah. Kita disini juga membuka untuk facial treatment. Jadi buat kalian yang ada masalah wajah jerawat, flag, dan lainnya, itu kita bisa treatment disini. Jadi kita di Pro Beauty, ini kita distributor ya, dan kita sudah mempunyai agen dan reseller di seluruh kota Jambi dan dari kabupaten Jambi. Jadi seluruh provinsi Jambi itu distributor kita yang pegang untuk wilayah provinsi Jambi. Sementara itu, selain fokus dalam penjualan produk, dalam 3 tahun terakhir dirinya telah berhasil membuka offline store yang terletak di kota Jambi. Dengan membuka layanan konsultasi masalah kulit wajah serta facial treatment. Lina Liska, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!